Jembatan penghubung antar desa senilai 5 miliar 800 juta rupiah pemisah di Kabupaten Cianjur, Ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam persiwa tersebut, namun Ambruknya jembatan yang molor pengerjanya ini terjadi diduga akibat kelalaian dari pihak kontraktor. Beginilah kondisi jembatan besi sepanjang 40 meter yang Ambruk di Kampung Cikadu, Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kota, Kabupaten Cianjur. Jembatan yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Babakan Karet dan Kelurahan Bojong Herang tersebut, seharusnya sudah selesai pengerjaannya pada bulan Desember 2019 lalu. Kini malah Ambruk menyisakan patahan besi di sisi Kali Cibalagung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, karena jembatan Ambruk terjadi pada sore hari saat para pekerja sudah pulang. Menurut kesaksian warga setempat, sebelumnya terdengar suara besi berjatuhan di sekitar lokasi pembangunan jembatan. Saat dilihat ke lokasi jembatan konstruksi tersebut Ambruk ke dasar Sungai Cibalagung. Kejadiannya itu kurang lebih jam 5 sore ya, jam 5 lebih lah, jam 5 lebih. Kebetulan kedengaran ke rumah gitu, ke suara bisingan besi beradu dengan batu atau dengan besi lain itu. Pak ini jembatan ini baru dibangun apa gimana Pak? Baru. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat atau PUPRK Bupaten Cianjur, kasus Ambruknya jembatan dengan anggaran 5 miliar 800 juta rupiah yang menggunakan dana APBD ini terjadi akibat unsur kelalaian pihak kontraktor saat teknis pemasangan besi penyangga. Pihak PUPRK sudah menegur PT Yambala Indonesia selaku kontraktor untuk segera menyelesaikan kembali pembangunan jembatan yang Ambruk dengan memberikan penambahan hari kerja. Pihak dinas artinya dinas penyedia jasa dan juga pengalas lapangan dalam ini memang sudah memberikan perpimbangan kepada tim erection artinya tim yang melaksanakan pemasangan ini untuk rencana pembangunan jembatan ini harus dilakukan dengan memasang atau ada topangan memasang dalam pemasangan rangka jembatan ini dipasang dengan scaffolding untuk menumpang rangkaian jembatan tersebut. Itu penyebab runtuhnya dari kabel sling yang akan dirubah dari kabel sling sementara itu tetapi tim erection ini langsung membuat suatu pernyataan bahwa dia bertanggung jawab untuk pembongkaran dan pemasangan kembali. Sementara itu pihak kontraktor pun berjanji kepada pihak PUPR akan segera merampungkan pekerjaannya. Jika menyalahi aturan dan perjanjian pihak PUPR Cianjur akan memberikan sanksi kepada pihak kontraktor Heri Setiawan, Bandung TV